PENAHANAN DITANGGUHKAN Rizky Bilar wajib lapor tiap Senin dan Kamis Rizky Bilar dipulangkan setelah sempat ditahan terkait kasus KDRT yang dilaporkan istrinya, Lesti Kejora Meski mendapat penangguhan penahanan, Bilar kini wajib lapor setiap Senin dan Kamis Ya, sudah keluar tahanan, yang penting Senin dan Kamis dia harus wajib lapor Kata kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dimintai konfirmasi Minggu 16 Oktober 2022 Nurma memastikan proses kasus KDRT masih berjalan di Polres Metro Jaksel Selama belum ada Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan atau SP3 Bilar mesti menjalani wajib lapor itu PENAHANAN DITANGGUHKAN Rizky Bilar wajib lapor tiap Senin dan Kamis Rizky Bilar dipulangkan setelah sempat ditahan terkait kasus KDRT yang dilaporkan istrinya, Lesti Kejora Meski mendapat penangguhan penahanan, Bilar kini wajib lapor setiap Senin dan Kamis Ya, sudah keluar tahanan, yang penting Senin dan Kamis dia harus wajib lapor Kata kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dimintai konfirmasi Minggu 16 Oktober 2022 Nurma memastikan proses kasus KDRT masih berjalan di Polres Metro Jaksel Selama belum ada Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan atau SP3 Bilar mesti menjalani wajib lapor itu Kan masih ditahan, terus ditangguhkan Untuk semuanya harus pemberhentian SP3 Setelah SP3 nggak ada wajib lapor Ungkapnya, Bilar harus melengkapi berkas yang ada selama proses penangguhan penahanan Pihak kepolisian tak mempermasalahkan jika Rizky Bilar bakal keluar dari rumah Bebas diperkenankan keluar rumah, yang penting dia Senin dan Kamis wajib lapor Nggak apa-apa keluar kota, yang penting Senin dan Kamis dia harus wajib lapor, katanya Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arishiam Indradi mengatakan pihaknya menerima permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar dari kuasa hukumnya dan juga istrinya, Lesti Kejora Ade Arish pun mengungkapkan alasan penyidik akhirnya mengabulkan penangguhan penahanan Rizky Bilar Kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen sementara ini Itu gugur, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Arishiam Indradi kepada wartawan dalam konferensi PERS, Jumat 14.10 Dia mengatakan gugurnya kekhawatiran itu membuat polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Rizky Bilar Dia menuturkan Bilar dikenai wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan Itu alasan kami secara subyektif mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya Di sisi lain, karena prosesnya masih lanjut harus melakukan kewajibannya sebagaimana diatur pasal 31 ayat 1 Kuhab harus wajib lapor sambil menunggu proses restoratif jastik selesai Tuturnya Rizky Bilar bebas setelah 24 jam ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan Pada Jumat 14.10 malam Terima kasih menontonakan Bers里 kata-bar istri kanan Jumat 15.00 Mar Wilson Jumat 15.10 malam Jumat 15.11 malam Jumat 15.00 malam Jumat 15. м Jumat 15.10 malam Jumat 16.10 malam Jumat 17.10 malam Jumat 16.10 malam Jumat 15.10 malam Jumat 16.10 malam